Intro Namo Buddhaya Soti Hotu Jumpa kembali dengan Bu Warina dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti Pada kali ini kita akan membahas tentang lambang-lambang dalam agama Buddha Taukah anak-anak lambang-lambang apa saja yang terdapat di dalam agama Buddha? Kalian bisa lihat ada Roda Dhamma, Arca Buddha, Bendera Buddhis, Swastika, Siripada, Stupa, dan Bunga Teratai Nah bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari ibu Nah mari kita ikuti penjelasan dari lambang-lambang dalam agama Buddha Yang pertama adalah Arca Buddha atau Patung Buddha Anak-anak sering menjumpai ketika kita berada di wihara, di altar kita sering menemukan Patung Buddha Apakah umat Buddha menyembah Patung? Atau apakah umat Buddha menyembah berhala? Anak-anak, Buddha Rupang atau Arca Buddha hanya digunakan sebagai simbol Untuk mengingatkan keluhuran Sang Buddha Untuk mengenang sifat-sifat bajik Buddha Buddha artinya orang yang telah mencapai penerangan sempurna Buddha merupakan guru para dewa dan manusia Buddha diibaratkan seperti dokter yang bisa mendeteksi penyakit seseorang Kemudian Buddha memberikan resep Dan pasien akan mempergunakan resep itu untuk mendapat kesembuhan Jadi Buddha menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan membabarkan ajarannya Kita tidak akan mencapai kebahagiaan hanya bersujud di depan Patung Buddha Kita akan mendapat kebahagiaan jika kita mempraktekan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya adalah cakra atau roda dhamma yang selalu berputar Ini mengibaratkan bahwa roda dhamma telah diputar oleh Sang Buddha Dengan membabarkan ajarannya kepada semua makhluk Anak-anak, mari kita lihat Ada berapa jari-jari dari cakra tersebut Cakra tersebut memiliki delapan jari Delapan jari ini memiliki makna tentang jalan mulia berunsur delapan Jalan mulia berunsur delapan inilah yang akan mengantarkan semua makhluk akan terbebas dari segala macam penderitaan Apa saja jalan mulia berunsur delapan? Jalan mulia berunsur delapan yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu sila, samadhi, dan tanya Dan kelompok sila terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar Sedangkan kelompok samadhi berisi tentang perhatian benar, usaha benar, dan konsentrasi benar Kelompok panya atau kelompok kebijaksanaan terdiri dari pandangan benar dan pikiran benar Bendera Buddhis Bendera ini merupakan simbol bagi umat Buddha di seluruh dunia Warna bendera Buddhis ini berasal dari aura tubuh Buddha saat bermeditasi di minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurna Warna bendera Buddhis memiliki arti sebagai berikut Biru berarti bakti Artinya kita sebagai umat Buddha hendaknya berbakti kepada agama, kepada orang tua, juga kepada bangsa dan negara Kuning melambangkan bijaksana Artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Warna merah melambangkan cinta kasih kepada semua makhluk Warna putih melambangkan suci Artinya kita hendaknya senantiasa menjaga pikiran kita terbebas dari keserakahan, kebencian, iri hati, kebuduhan batin Dan warna jingga melambangkan semangat Artinya kita harus nantiasa semangat dalam melakukan kebajikan Pohon bodhi Pohon bodhi merupakan salah satu simbol dalam agama Buddha Di bawah pohon bodhi, Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna Umat Buddha menghormat pohon bodhi bukan berarti umat Buddha menyembah pohon Menghormat pohon bodhi, sama halnya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Sang Buddha Ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna Di minggu kedua, pasca pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha berdiri beberapa langkah dari pohon bodhi Kemudian menatap pohon bodhi tersebut selama satu minggu tanpa bergedip Ini merupakan ungkapan terima kasih yang dilakukan oleh Buddha Karena mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodhi Bodhi sendiri artinya penerangan sempurna Saat ini kita bisa menjumpai pohon bodhi tidak hanya di India Tetapi di berbagai negara termasuk Indonesia Pohon bodhi bisa kita jumpai Stupa Stupa adalah salah satu lambang atau simbol dalam agama Buddha Stupa ini berbentuk seperti lonceng atau gentar Stupa ini biasanya digunakan untuk menyimpan abu jenasa para raja Atau menyimpan relik atau sisa kremasi orang yang telah mencapai tingkat kesucian Siripada atau jejak kaki Buddha Ini melambangkan bahwa Buddha memang benar-benar hadir di dunia ini Untuk mengajarkan ajarannya Bukan hanya kepada manusia Swastika merupakan salah satu simbol di dalam agama Buddha Swastika melambangkan kebaikan Swastika juga melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, dan umur panjang Bunga terate merupakan salah satu simbol dalam agama Buddha Bunga terate melambangkan kesucian Walaupun hidupnya di lumpur, namun bunga terate tidak terkotori oleh lumpur Demikianlah hendaknya kita seperti bunga terate Senantiasa berlaku baik dimanapun berada Demikian tadi lambang-lambang dalam agama Buddha Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Terima kasih atas perhatiannya